Ketua Dewan Rohani Yawan atau Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin EKS Budi Tanu Wibowo mengukuhkan Dewan Pengurus Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Manado. Pengurus Makin Manado yang dipimpin Ketua berlangsung di Klenteng Kongzi, Miao, Manado pada Jumat 4 November 2022 malam kemarin. Untuk informasi mengenai kegiatan ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan Rekan Fernando Lumbawa, reporter dari Tribun Manado. Silahkan Rekan. Baik, terima kasih Rekan. Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 malam, Ketua Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu atau Matakin, yaitu Budi Wibisono, melantik dan mengukuhkan pengurus, Dewan Pengurus Majelis Agama Konghucu atau Makin Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dan pengukuhan ini berlangsung dalam kebaktian. Jadi sebelum dilakukan pengukuhan itu, dilaksanakan kebaktian terlebih dahulu. Dan kebaktian ini tidak hanya dihadiri oleh umat pengucu yang ada di Kota Manado, tetapi juga dihadiri oleh umat pengucu yang berasal dari Bitung, dari Tomohon, bahkan dari Amurang, Minasa Selatan. Dan Wali Kota Manado, Andre Ango, hadir juga dalam pengukuhan ini, serta sejumlah pemuka agama pengusuh yang ada di Sulawesi Utara. Dan Tribuners, Ketua Makin Manado yang baru, yaitu Bapak Angel Linton, menyampaikan bahwa setelah dilantik, pihaknya akan memberikan sejumlah program prioritas, diantaranya pembenahan rumah ibadah. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan kunjungan atau anjang sana ke organisasi-organisasi keagamaan lainnya di Manado, sebagai wujud untuk merawat kelukunan dan toleransi di Kota Manado. Karena kita kota bersama, Kota Manado itu dikenal dengan tingkat kelukunannya dengan semboyan orang sama Pak Sudara. Dan Tribuners, Wali Kota Manado sendiri, Andre Ango, menyampaikan bahwa makin punya tugas berat, yaitu bagaimana menjaga komunikasi antar pemuka agama dan juga untuk menjaga umat, agar merawat toleransi dan kelukunan yang ada di Kota Manado. Sementara pimpinan Dewan Pengurus Matakin juga mengungkapkan bahwa makin Manado yang merupakan makin yang berada di wilayah paling jauh dari Jakarta, yaitu di Utara, merupakan makin yang sejak dulu turut berperan aktif dalam perkembangan keberadaan agama pengusuh di Indonesia. Karena dari Manado sering melahir pemuka agama pengusuh yang mempunyai reputasi yang cukup baik, yaitu diantaranya keluarga loho, yaitu nyong loho, dan lain-lainnya. Demikian kami sampaikan Rekandia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!